Pendolino adalah sebuah kereta ekspres yang beroperasi di Italia. Dan pada tahun 2000 awal, Romanisti menjuluki pesek bola asal Brazil dengan nama Kereta Cepat Itu. Nama pemain itu ialah Marcos Evangelista de Moraes. Atau yang lebih dikenal dengan nama Cafu. Pada masa jayanya, Cafu adalah salah satu back sayap terbaik di generasinya. Ia adalah tipikal back sayap yang ofensif. Dengan stamina dan kecepatan yang dimiliki, Cafu akan terus berlari menyisir sisi kanan untuk menciptakan serangan. Hingga akhirnya, goal pun bisa tercipta atas pergerakannya. Selain menjadi salah satu back sayap terbaik di generasinya, Pada masa jayanya, Cafu juga banyak menorekkan tinta emas baik di level timnas maupun di level clock. Dan bahkan kesuksesannya di level timnas sulit untuk dilampaui oleh pesekat bola manapun. Sebab bersama timnas Brazil, Cafu mampu tampil di tiga final piala dunia secara berturut-turut. Yang dua di antaranya, berakhir dengan manis. Dengan begitu banyaknya prestasi yang didapatkannya itu. Lantas bagaimanakah perjalanan karir seorang Cafu? Khususnya saat ia membela tim Samba. Dan inilah kisahnya. 21 Juni 1970, Estadio Azteca, Meksiko. Brazil tengah berhadapan dengan Italia di lega pamungkas Piala Dunia edisi ke-9. Di partai final itu, Selecao berhasil mengulmat Italia dengan skor akhir 4-1. Pele, Sibo Cajaib, berhasil mencetak gol pembuka. Dan Carlos Alberto, sang kapten, menutup kemenangan itu dengan gol indah miliknya. Kemenangan atas Italia di partai final itu pun disambut gilgap gembita oleh rakyat Brazil. Karena untuk ketiga kalinya, mereka berhasil membawa pulang trofi Piala Dunia. Akan tetapi, dua minggu sebelum Timnas Brazil menambah satu bintang pada jersinya, seorang bayi laki-laki lahir di Sao Paulo. Bayi laki-laki itu bernama Marcos Evangelista de Moraes. Dan kelak, bayi laki-laki itu akan menggantikan peran Carlos Alberto di sisi kanan Brazil. Jardim Iren adalah salah satu kawasan paling miskin di Brazil. Meski menjadi kawasan miskin di Brazil, tetapi indahnya sepak bola masih terlihat di sana. Dan Marcos, si bayi laki-laki yang lahir dua minggu sebelum Timnas Brazil menjuali Piala Dunia. Ia tumbuh dan besar di Jardim Iren. Bersama anak laki-laki sebayanya, Marcos kerap menghabiskan waktu untuk bermain sepak bola. Carlos Alberto dan Kavuringa adalah rol model Marcos dalam bermain sepak bola. Selain itu, karena terinspirasi dengan Kavuringa, Marcos pun memilih nama Kavu sebagai nama panggilannya yang akan tertera di jersey yang ia gunakan kelak ketika ia telah menjadi pesepak bola profesional. Dan demi mewujudkan impiannya itu, Marcos atau si Kavu kecil benar-benar menekuni sepak bola. Sejak usia tujuh tahun hingga remaja, ia bergabung dengan beberapa akademi sepak bola untuk mengasah kemampuannya dalam mengolasi kulit bundar. Hingga akhirnya, setelah tahun demi tahun mengasah kemampuannya di beberapa akademi sepak bola, akhirnya jalan Kavu untuk merayami pinyapun makin terbuka ketika ia bergabung dengan Timuda Saopolo di usia 18 tahun. Di Akademi Saopolo, Kavu ditempah, digojlok, dan dididik untuk menjadi apa yang ia inginkan. Selain itu, di Akademi Saopolo, Kavu, untuk pertama kalinya, diminta bermain sebagai pekanan. Posisi yang membuat dirinya tidak nyaman dalam bermain sepak bola. Lantaran, ia sangat tidak menyukainya. Saat masih muda, aku tidak suka dan sempat tidak nyaman bermain sebagai fullback. Sebab, aku harus belajar cara baru untuk mengirimkan empat silang. Ucap Kavu, menceritakan masa mudanya saat ia pertama kali dijadikan sebagai fullback. Meski mengatakan dirinya tidak nyaman bermain di posisi itu, tetapi berkat tekat besar untuk menjadi seorang pesepak bola profesional, Kavu pun akhirnya sadar bahwa ego bisa membunuh mimpinya. Hingga akhirnya, usai setahun mengalahkan egonya, Kavu berhasil meraih mimpinya. Dia dipromosikan ke Timu Utama Saopolo pada tahun 1989. Dan saat telai Santana resmi melatih Saopolo, gaya permainan Kavu makin berkembang. Di bawah tangan dingin Santana, Kavu bukan hanya menjadi back sayap yang menjaga pertahanan, tetapi ia juga dipaksa untuk membantu serangan. Dan tanpa disadari, hal itu perlahan menjadikannya sebagai back sayap yang ofensif. Hingga akhirnya, berkat permainannya yang ofensif, panggilan dari Timnas pun hadir. Di tahun 1990, Paolo Roberto Falcao yang tengah meracik Timnas Brazil untuk Kopa Amerika 1991, ternyata ia terkesimah dengan permainan Kavu di Saopolo. Usai terkesimah, surat pun ia kirimkan meminta Kavu untuk membela tanah air. 12 September 1990, di laga persahabatan melawan Spanyol, Kavu yang baru berusia 20 tahun. Ia akhirnya melakoni debutnya untuk Timnas. Namun sayangnya, di caps pertamanya ini, Kavu gagal membantu Brazil meraih kemenangan. Meski caps pertamanya tidak berakhir manis, Akan tetapi, di laga persahabatan selanjutnya melawan Chile, Kavu tetap menjadi pilihan utama untuk mengisi posbek sayap Brazil. Hingga akhirnya, setelah melakoni beberapa kali laga persahabatan, Kavu akhirnya terpilih. Ia masuk ke dalam squad Timnas Brazil yang akan berlagah di Copa Amerika 1991. Di Copa Amerika 1991, Kavu cukup dipercaya Falcao untuk menjadi pekanan Brazil. Dari tujuh pertandingan yang dimainkan Brazil, Kavu tampil sebanyak empat kali. Dan di setiap pertandingan yang dimainkan Kavu, Brazil tidak pernah kalah. Namun sayangnya, di Copa Amerika 1991, Kavu gagal membantu Brazil meraih juara. Mereka mengakhiri kompetisi itu sebagai runner-up. Dan sang juaranya adalah Argentina. Dan pada Copa Amerika 1993, untuk sekali lagi, Argentina masih menjadi tim terkuat. Mereka sukses menghentikan langkah Kavu dan Brazil lewat drama dupenalti di babak perempat final. Usaha tak membawa hasil maksimal di dua edisi Copa Amerika, Brazil pun berbenah. Akan tetapi, Carlos Alberto Pereira, yang sudah menangani Brazil di Copa Amerika 1993, ia masih diberikan kepercayaan untuk melatih selekau di PL Dunia 1994. Dan dalam membawa usaha kembali pulang trofi yang terakhir kali diraih 24 tahun silam, 22 pemain pun dibawa perempat. Dan Kavu adalah salah satu nama yang dibawa perempat saat itu. Namun sayangnya, meski di Sao Paulo, TLS Santana menjadikannya piala yang utama, tetapi, di PL Dunia 1994, beda cerita. Carlos Alberto Pereira hanya menjadikannya seorang pelapis. Di babak grup, Kavu baku main muda yang setia menyaksikan seniornya dari bangku cadangan. Dan, saat timnas Brazil lolos ke fase gugur, hal yang sama pun masih menimpa Kavu. Kavu yang notabene sedang memasuki masa-masnya, ia hanya menjadi pelapis Jorginho. Hingga akhirnya, ketika Brazil sukses melenggang ke partai final, Kavu akhirnya dimainkan bukan karena taktik sekedar membawa waktu. Cedera yang dilami Jorginho pada menit 20, membuat Carlos Alberto Pereira tak punya banyak pilihan sebab hanya tinggal Kavu, satu-satunya pemain yang berposisi asli di B kanan. Hingga akhirnya, usai bertarung sengit sampai babak otu penalti, trofi yang telah dinanti 24 tahun lamanya, akhirnya kembali pulang ke Brazil. di Piala Dunia 1994, Kavu memang sukses membantu Brazil memenangkan Piala. Akan tetapi, gaya permainan Timnas Brazil saat itu panen, kritikan. Hal itu dikarenakan gaya permainan Timnas Brazil saat itu sangat pragmatis dan defensif. Meski gaya permainan Brazil di Piala Dunia edisi tersebut beda dari biasanya, akan tetapi, mereka tetap keluar sebagai juara dan Kavu ada dalam bagian sejarah itu. Usai dua tahun memenangkan Piala Dunia, akhirnya, koleksi Piala Kavu bersama Timnas Brazil bertambah. Di bawah asuhan Mario Zagallo, Kavu sukses membantu Timnas Brazil menjuarai Co-Federation Cup dan Copa America 1997. Dalam meraih dua gelar itu, Kavu tak lagi menjadi pelapis. Di bawah asuhan Mario Zagallo, Kavu adalah salah satu pilar penting dalam kerangka Timnas Brazil. Di dua kompetisi itu, Kavu sukses menyumbangkan dua asis. Yang pertama, ia menciptakan di perempat final Copa America saat Brazil mengalahkan Peru. Dan, yang satunya lagi, ia buat di laga final Co-Federation Cup kalau Brazil melumat habis Australia dengan skor akhir 6-0. Usai dua kompetisi itu, setahun berselang, Kavu kembali turut andil dalam perjalanan Timnas Brazil di Piala Dunia 1998. Dengan menyandang status juara pertahan, Kavu bersama Timnas Brazil berambisi untuk mempertahankan gelar juara di Piala Dunia 1998. Meski harus takluk saat melawan Norwegia, akan tetapi saat melawan Skotlandia, Maroko, Chile, dan Denmark, Brazil sukses menunjukkan kedikdayaannya. Hingga akhirnya, Kavu sukses membantu Brazil melenggang ke partai final. Namun sayangnya, pada laga final melawan tuan rumah Perancis, Kavu bersama Brazil tak bisa berubut banyak. Mereka gagal mempertahankan gelar juara. Kalah di final Piala Dunia adalah momen yang menyakitkan dan Kavu pun merasakannya. Akan tetapi, ada satu momen yang sejatinya lebih menyakitkan bagi Kavu. Dan hal itu terjadi sebelum Piala Dunia 1998 dimulai. Momen menyakitkan itu terjadi usai laga persahabatan melawan Argentina yang dimana pada saat itu Kavu gagal membantu Timas Brazil meraih kemenangan di kandang. Itu adalah momen yang sangat sulit. Seluruh orang di Maracana menghina saya. Namun yang saya pikirkan hanya ayah saya sebab ia ada di stadion menyaksikanku saat itu. Dan ketika permainan berakhir dia datang untuk menghiburku. Tapi aku bisa melihat dia hampir menangis dan saya harap tidak ada pemain lain yang harus merasakan hal ini ucap Kavu pada tahun 2005. Usai gagal di Piala Dunia 1998 Brazil pun menetap Kopa Amerika 1999 sebagai ajang balas dendam. Dan demi meraih hasil maksimal perombakan pun terjadi. Akan tetapi meski terjadi perombakan Luxemburgo latih Brazil saat itu tetap mempertahankan Kavu sebab pengalamannya di Timnas Brazil masih dibutuhkan dan karena pengalamannya itu ban kapten pun melingkar di lengan Kavu. Hingga akhirnya di laga pembuka melawan Venezuela Brazil sukses menunjukkan kedegdayaannya. Mereka merah hasil mengumat habis Venezuela dengan skor akhir 7-0 dan Kavu berkontribusi cukup besar. Ia sukses menyumbangkan dua asis. Hingga akhirnya usai mengalahan Venezuela Meksiko Chile dan Argentina Brazil pun bertemu Ruboy di laga Pamungkas. di laga final itu untuk sekali lagi Timnas Brazil mampu menunjukkan bahwa mereka adalah sang juara. Dan selepas laga final itu dengan ban kapten yang melingkar di lengan Kavu untuk sekali lagi kembali mempersembahkan trofi untuk rakyat Brazil. Setelah 4 tahun memendam luka akibat gagal di PL Dunia 98 Kavu pun akhirnya memiliki kesempatan untuk menyumbuhkan lukanya itu. Akan tetapi untuk menembus PL Dunia 2002 perjalanan Timnas Brazil tidaklah mulus. Mereka harus berusaha terlebih dahulu di babak kualifikasi. Meski demikian Kavu pada akhirnya mampu membantu Timnas Brazil lolos ke PL Dunia 2002 dengan segala problematika yang dialaminya. Di babak kualifikasi PL Dunia 2002 Kavu merasakan hal yang tak mengenakan. Ia harus rela ban kapten yang senantiasa melingkar di lengannya dicopot oleh Skolari. Aku menjadi kapten hampir di setiap pertandingan kualifikasi sampai akhirnya Skolari mengambil alih dan memberi jabatan itu kepada Emerson ucap Kavu. Setelah mengetahui bahwa dirinya tak akan mengembang peran kapten Kavu pun biasa saja dan ia tidak berambisi untuk merebut jabatannya itu kembali sebab yang ia inginkan sejatinya bukan itu. Saat Skolari mendatangiku ia menjelaskan bahwa aku bukan lagi kapten aku pun hanya bilang tidak apa-apa karena yang aku mau hanya menjadi juara dunia lagi. Ucap Kavu menjelaskan bahwa kehilangan jabatannya bukanlah sebuah masalah untuk dirinya. Akan tetapi cedera bahu yang dilahami Emerson sebelum Piala Dunia 2002 merubah segalanya dan Skolari yang tamu ambil pusing dengan kondisi itu ia kembali memberikan jembatan kapten kepada Kavu. Hingga akhirnya keputusan Skolari mengembalikan ban kapten ke Kavu pun cukup tepat. Di Piala Dunia 2002 Kavu berhasil memimpin teman-temannya meraih kemenangan demi kemenangan hingga membuat Brazil melenggang ke partai final. Selain mampu mengembang tugas sebagai kapten di Piala Dunia 2002 Kavu bermain di dua posisi. Kadang ia bermain sebagai big sayap dan kadang ia bermain sebagai winger. Meski bermain di dua posisi Kavu tetap tampil maksimal dan ia tetap menjadi momok mematikan di sisi kiri pertahanan musuh. Hingga akhirnya luka yang telah dirasakan Kavu empat tahun lamanya akhirnya sirna. Di partai final Piala Dunia 2002 Kavu sukses membantu timas Brazil mengalahkan Jerman dengan skor akhir 2-0. Usai fluid panjang berbunyi dan usai mendali dikalungkan di atas meja trofi yang dipegangi Piala dan shape blatter Kavu mengangkat tinggi Piala itu sambil berteriak Regina aku mencintaimu. Usai menjuarai Piala Dunia 2002 kodan untuk pensiun dari timnas pun terbesit apalagi saat itu umur Kavu sudah menginjak 32 tahun dan mengakhiri pengabdian dengan sebuah gelar tentu akan terasa indah akan tetapi itu bukanlah jalan yang dibeli Kavu di usia yang akan memasuki masa senja sebagai pesepak bola profesional Kavu selain itu selain itu selain menjadi laga terakhir Brazil di Piala Dunia 2006 ternyata laga perempat final melawan Perancis juga menjadi laga terakhir Kavu di timnas Brazil usai Piala Dunia 2006 Kavu akhirnya pensiun dari timnas kurang lebih 16 tahun namanya waktu yang dihabiskan Kavu untuk mengabdi dan selama 16 tahun itu sederet piala berhasil dirainya selain meraih banyak gelar juara bersama timnas Brazil Kavu juga mampu menciptakan sebuah rekor dan rekornya itu sangat sulit untuk dipecahkan bahkan pemain sekelas Messi dan siang 7 tidak akan mampu memecahkan rekor Melik Kavu bermain di 4 edisi Piala Dunia memanglah sangat luar biasa tapi mencapai 3 final Piala Dunia berturut-turut adalah hal yang tak biasa dan saya sangat bangga menjadi satu-satu pemain yang berhasil mencapainya ya sampai video ini dibuat hanya Kavu yang bisa bermain di 4 edisi dan 3 final Piala Dunia secara berturut-turut yang dua diantaranya berakhir dengan indah dan itulah rekor yang dimiliki di Kavu di level di level timnas Kavu berhasil meraih segalanya akan tetapi bagaimanakah perjalanan karir Kavu di level klub apakah karirnya sementeran di timnas atau malah kebalikannya di tahun 1988 Akademi Sepak Bola Sobolo kedatangan seorang pemuda pemuda itu bernama Kavu dan ia baru ditolak oleh Akademi Sepak Bola Palmeras dan Santos yang merupakan dua tim besar asal Brazil entah apa alasan mereka menolak Kavu tapi yang jelas dua tim besar itu rasanya akan menyesal di kemudian hari sebab pemuda yang mereka tolak itu di kemudian hari akan menjadi salah satu backside terhebat sepanjang masa dan di lain sisi usai diterima di tim Akademi Sobolo Kavu yang telah berusia 18 tahun pun merasa senang sebab setelah ia ditolak dari berbagai Akademi Sepak Bola akhirnya tim Kampung Halamanya memberikannya kesempatan untuk meraih impiannya yaitu menjadi seorang sepak bola profesional usai bergabung dengan tim Akademi karir Kavu berjalan pada jalurnya ia terus berhati dan hingga akhirnya impiannya pun tercapai di tahun 1989 Kavu yang baru menimba ilmu setahun di tim Akademi Sobolo ia akhirnya dipromosikan ke tim utama Sobolo Football Club dan selepas bergabung dengan tim utama perjalanan Kavu di dunia sepak bola pun dimulai Usai bergabung dengan tim utama Kavu perlahan mulai menunjukkan keahliannya akan tetapi sama halnya dengan kebanyakan pemain muda pada umumnya di musim pertamanya berkarir sebagai pesepak bola profesional Kavu jarang mendapatkan kesempatan bermain di musim 89-90 Kavu hanya mencatatkan penampilan sebanyak 4 kali selain jarang mendapatkan kesempatan bermain dan entah dibilang layak atau tidak tetapi di musim pertamanya itu Kavu berhasil meraih trofi pertamanya lantaran di musim 89-90 Sobolo berhasil menjuarai Kampionato Paulista dan selepas menjalani musim pertamanya di musim berikutnya roda kehidupan Kavu akhirnya mulai berputar di musim 90-91 dan di bawah asuhan telesantana Kavu akhirnya menjadi penghuni tetap di line penampilan utama Sobolo selepas mendapatkan salah tempat di sekot utama Kavu pun tak menyianyakannya dan ia akan selalu tampil maksimal di setiap pertandingan yang dia mainkan selain menjadi penampilan utama di Sobolo Kavu juga merasakan indahnya kejayaan dari 5 musim lamanya ia berseragam Sobolo Kavu sukses merengkuh banyak trofi kurang lebih 10 piala yang ia raih bersama Sobolo selain merasakan kejayaan bersama Sobolo Kavu juga merasakan indahnya kejayaan bersama tim Samba di tahun 1994 Kavu sukses membantu Brazil memenangkan piala dunia 1994 yang dilangsungkan di Amerika Serikat dan akibat membawa Brazil juara di piala dunia tersebut Kavu pun merasakan efek dominonya di tahun 1994 Kavu memenangkan penghargan individu atas kerja kerasnya ia dipilih sebagai pemain terbaik Amerika Selatan selain meraih penghargan individu selain membawa Brazil juara Kavu resmi direkrut oleh Real Zaragoza Usai bergabung dengan Real Zaragoza Kavu pun memulai petualangannya di negeri Matador dengan menyandang status juara dunia dan juga berhasil meraih begitu banyak prestasi di Sao Paulo harapan besar pun dimiliki oleh fans Zaragoza mereka berharap Kavu bisa membantu Real Zaragoza untuk meraih gelar juara dan hal itu pun terbukti di Piala Winners musim 94-95 Kavu sukses membantu Real Zaragoza memenangkan Piala itu namun sayangnya meski berhasil memenangkan Piala Winners tetapi perjalanan Kavu di Spanyol jauh dari kata indah di Real Zaragoza Kavu sejatinya gagal bersinar cedera merusak karirnya dan ia hanya bertahan semusim saja di Real Zaragoza usai gagal bersinar di La Liga Kavu pun memilih untuk kembali ke Brazil dengan harapan performanya bisa kembali kesedia kalah hingga akhirnya harapan Kavu pun terwujud usai bergabung dengan Palmeiras perlahan Kavu kembali ke top performanya selain mendapatkan kembali performanya di Palmeiras Kavu juga kembali mendapatkan sebuah trofi di musim 96-97 ia sukses mengantarkan Palmeiras menjuarai Kampionato Polista selain juara bersama Palmeiras Kavu juga berhasil membantu tim Samba menjuarai Copa Amerika 97 dan usai membantu Brazil menjuari Copa Amerika AS Roma datang dan meminangnya 1997 Roma Italia sebelum mengarungi musim 97-98 Sedaneke Zeman pelatih AS Roma saat itu merekrut Kavu yang baru saja membawa tim Nas Brazil menjuarai Copa Amerika alasan Zeman membeli Kavu saat itu bukan karena sang pemain baru menjuari turnamen bersama tim Nas akan tetapi alasan Zeman membeli Kavu saat itu karena ia ingin back-side up Roma diisi oleh pemain yang agresif serta memiliki kemampuan ofensif dan pilihan itu pun jatuh kepada Kavu yang memiliki dia bermain ofensif hingga akhirnya usai bergabung dengan Roma Kavu pun melakukan debutnya ketika Roma berkunjung ke Markas Empoli di Jornata Pertama Seri A di laga debutnya itu Kavu berhasil membantu Roma meraih kemenangan dan ia sukses menciptakan asis pertamanya untuk Serigala Ibu Kota selepas menjalani laga debutnya pertandingan demi pertandingan pun dimainkan Kavu di musim pertandanya bersama Ilupi total 36 pertandingan dimainkan Kavu dan ia sukses membuat 9 asis dan 1 gol meski tidak ada trofi yang diraih pada musim pertamanya tetapi perjalanannya di AIS Roma lebih indah ketimbang di Real Zaragoza usai menjalani musim pertamanya tibalah Kavu di musim keduanya bersama Serigala Ibu Kota di musim keduanya bersama AIS Roma sejenak Kavu kembali dibayang-bayangi kenangan pahit masa lalunya saat ia masih membela Real Zaragoza sebab di musim keduanya bersama AIS Roma cedera kembali menghambat karirnya memasuki musim 99-2000 di musim ketiganya bersama AIS Roma Kavu kembali menjadi pilihan utama meski kursi kepelatihan berpindah tangan ia tetap dipercewa Beo Capello meski di musim sebelumnya cedera membuatnya jarang bermain akan tetapi di bawah asuhan Capello Kavu tidak bermain di posisi aslinya di musim 99-2000 Capello memainkan Kavu sebagai winger meski harus bermain sebagai winger tetapi sejatinya Kavu tetap beroperasi di sisi kanan AIS Roma dan dalam memainkan perannya itu Kavu mengandalkan kecepatannya untuk membantu penyerangan dan pertahanan dan karena kecepatan yang dimilikinya itu Roma Nisti menjulukinya Il Pendolino Pendolino sendiri adalah nama kereta ekspres yang beroperasi di Italia dan kecepatan Kavu saat beroperasi di sisi kanan Roma dianggap secepat kereta ekspres itu memasuki musim 2000-2001 di musim keempatnya berseragam Roma hampir tidak yang berbeda dari gaya dan posisi yang dimainkan Kavu Capello tetap memainkan Kavu sebagai winger dan Kavu tetap mengandalkan kecepatannya dalam bermain posisi dan gaya bermain Kavu memang tidak berbeda akan tetapi kisah di akhir musim itulah yang berbeda Usai bersaing sepanjang musim dan Usai menanti hampir 20 tahun namanya akhirnya di musim 2000-2001 AS Roma meraih Scudetto ketiganya dan Kavu ada dalam bagian sejarah itu Usai meraih Scudetto perjalanan Kavu bersama AS Roma pun terus berlanjut hingga akhirnya pada musim panas 2003 Il Pendolino memutuskan tak beroperasi lagi di sisi kanan AS Roma Hal itu dikarenakan kontra Kavu habis dan AS Roma tidak memperpanjang kontraknya Namun sebelum kontraknya di Roma benar-benar habis pada bulan Januari 2003 Kavu dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan salah satu klub asal Jepang yaitu Yokohama F. Marinos Akan tetapi pada akhirnya kesepakatan itu batal Kavu berubah pikiran dan ia tetap memilih untuk bertahan di Italia Melansir dari Sky Sports ternyata salah satu alasan Kavu membatalkan kontraknya dikarenakan virus SARS tengah Melanda Asia di tahun 2003 Mengetahui batal kesepakatan antara Kavu dan Yokohama Carlo Ancelotti yang merupakan Alenatore A9 saat itu ia langsung bergerak cepat untuk mendapatkan tata tangan Kavu Juli 2003 di jendela transfer musim panas manajemen A9 dengan bahagia mereka memberitahukan kabar kepada Milanisti bahwa Kavu telah lolos tes medis dan juga telah mendatangi kontrak dengan A9 dengan durasi 2 tahun Usai bergabung dengan A9 Kavu pun mengutarakan kebahagiaannya Milan adalah klub yang hebat dan bermain dengan seragam roseneri akan menjadi kesenangan besar bagi saya Saya juga sangat bangga bahwa mereka telah memilih saya Sekarang saya berharap dapat menggunakan kesempatan ini sebaik mungkin ucap Kavu mengutarakan kebahagiaannya Usai bergabung dengan A9 Usai bergabung dengan A9 Kavu pun langsung menunjukkan kualitasnya meski didatangkan di usia 33 tahun tapi Kavu tak bisa dipandang sebelah mata dan ia belum habis di 5 pekan awal seri A musim 2003 2004 Kavu berhasil tampil api dari 5 laga yang yang mainkan Milan dibuatnya tak terkalahkan dan Kavu sukses menciptakan 4 asis selepas 5 laga itu Kavu terus menunjukkan kehebatannya di sisi kanan pertahanan Milan Ketika di Liga dan saat Kavu bermain Milan sulit untuk dikalahkan terkecuali saat melawan Udinese pada pekan ke-14 saat itu Milan harus kalah namun anehnya pada laga itu Kavu sukses membuat gol pertamanya untuk Rossoneri selain berhasil mencetak gol pertamanya di musim pertamanya berseragam A9 sebuah trofi berhasil diraih Kavu di musim 2003-2004 di bawah asuhan Carlo Ancelotti A9 sukses mereskudeto untuk ke-17 kalinya memasuki musim 2004-2005 di musim keduanya bersama A9 untuk sekali lagi Kavu berhasil membuktikan dirinya bahwa ia belum habis meski usianya sudah 34 tahun jika kebanyakan pemain saat usia 34 tahun lebih sering duduk di bangku cadangan Kavu tidak di musim keduanya bersama A9 ia masih menjadi pilihan utama dan penampilannya pun masih prima bahkan si R7 yang merupakan bintang muda MU saat itu sampai terselut emosinya karena ia gagal melewati Kavu namun sayangnya meski berhasil tampil prima di sepanjang musim Kavu gagal membantu A9 mempertahankan gelar juara seri A selain gagal mempertahankan gelar juara di Champions League Kavu juga gagal membantu Milan meraih trofi si kuping besar meski harus gagal meraih dua piala itu tetapi di awal musim Kavu berhasil membantu Milan menjuarai Supercopa di musim 2005-2006 di musim ketiganya ini Kavu sejatinya masih menjadi pilihan utama tetapi tetapi sayangnya cedera untuk sekali lagi merusak karirnya selain perkara cedera pada tahun 2006 Kavu juga mendapati perkara serius lainnya di tahun 2006 ia tersandung kasus paspor palsu Kavu yang memiliki paspor Italia seketika dipertanyakan keabsahannya dan isu itu menyeruak saat Kavu sedang fokus bersama Tines Brazil di piala dunia 2006 usai mengetahui dirinya tersandung kasus paspor palsu Kavu pun enggan memikirkannya dan ia lebih memilih fokus untuk membantu Brazil di piala dunia 2006 saya enggan memikirkannya saya pun baru mendengar itu dari saudara saya lewat telepon dan saya sendiri tidak tahu kenapa berita itu justru datang sekarang tetapi saya tidak akan memikirkan itu sampai piala dunia berakhir ucap Kavu memberikan penjelasan mengenai kasusnya hingga akhirnya setelah berhari-hari fokusnya terbagi Kavu pun akhirnya bisa bernapas legah sebab semua tuduhan yang disangkakan padanya ternyata tidak terbukti dan Kavu pun akhirnya terbebas dari ancaman 10 bulan penjara memasuki musim 2006 2007 di musim keempatnya bersama A9 semua kembali berjalan seperti sedia kalah dan Kavu masih menjadi pilihan utama untuk mengisi posisi back sayap yang notabene diisi oleh para pemain yang lebih muda darinya akan tetapi meski dirinya lebih sering dipilih Ancelotti namun di partai final Champions League melawan Liverpool Kavu harus rela perannya digantikan oleh Masimo Odo dan dengan dibangu cadangannya Kavu ternyata hasil berbeda malah didapatkan A9 di partai final itu A9 sukses mengalahkan Liverpool dan Inzaghi menjadi aktor utamanya dan sama halnya seperti di final UCL di UFA Super Cup dan di PL Dunia antara klub Kavu kembali tidak berkontribusi besar meski mampu meraih gelar juara tetapi perannya kembali digantikan di UFA Super Cup ia hanya duduk di bangku cadangan sedangkan di Piala Dunia antara klub Kavu hanya bermain 14 menit di final selain tidak berkontribusi besar di dua kompetisi itu di musim 2007-2008 Kavu merasakan hal yang sama di musim kelimanya ini Kavu lebih sering menghuni bangku cadangan hingga akhirnya usia lima musim berseragam A9 di penghujung musim 2007-2008 akhirnya Kavu pamit ini saatnya saya untuk pergi saya tidak tahu apakah bakal melanjutkan menjadi pemain atau berhenti sama sekali dan melawan Udinese nanti akan menjadi pertandingan takir saya tetapi saya tidak tahu apakah pelatih akan memainkan saya atau tidak tapi yang jelas saya siap untuk bermain ucap Kavu hingga akhirnya tibalah saatnya di bekan terakhir melawan Udinese meski baru diturunkan pada babak kedua dan meski sudah berusia 37 tahun tetapi keahlian Kavu belum juga si Irna dan ia berhasil mencetak gol untuk terakhir kalinya di Milan dan selepas pertandingan melawan Udinese Il Pendolino si kereta cepat milik Brazil pamit dari Italia meski telah pamit dari Italia tapi Kavu belum mau pensiun ia sempat membela klub kasebawah Liga Inggris Gavorton selama 3 bulan hingga akhirnya setelah kurang lebih 20 tahun berkarir sebagai pesepak bola Kavu akhirnya memutuskan pensiun itulah sepenggal perjalanan dari Kavu si kereta cepat milik Brazil yang melegenda bersama Ais Roma dan juga A9 Jika kalian suka dengan kisah kali ini jangan lupa beri dukungan kalian dengan cara like, share dan subscribe channel nomor 21 dan kalau kalian ingin mengetahui kisah dari pesepak bola lainnya silahkan tulis saran kalian di kolom komentar terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya